Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Kembali lagi kami hadir mencobai anda Seperti biasa kami akan menyukuhkan Cerita-cerita mistis untuk anda simak Seperti kisah berikut ini Kami sudah menyiapkan untuk anda Berjudul Rumah Bekas Tumba Di tahun 1985 Pak Amka baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan P Dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah Ia memutuskan pindah ke sana dari komplek perumahan sebelumnya Karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri Kecamatan P zaman dulu Pak Amka sendiri memiliki sebuah toko mebel di Kecamatan K Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kecamatan P Untuk sampai di tempat usahanya Di hari kepindahan Pak Amka baru menyadari Bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap Namun diabaikan Semoga tidak mengganggu Batinya Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh Siang itu Pak Amka absen membuka toko Karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama Ia memandu para tukang Memberi arahan Memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan Bahkan di beberapa bagian Dilakukan pengecoran Untuk memperkuat fondasi Pak Pak Amka Tolong kesini Pak Teriak salah seorang tukang Pak Amka segera menghampiri ke sumber suara Di sana tiga empat tukang terlihat mengerumuni sesuatu Ada apa Pak? Matanya terbelalak Mendapati salah seorang tukang Memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh Tulang belulang itu berukuran kecil Bahkan sebagian terlihat tak utuh Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi Kok bisa ada ini? Tadi nemunya dimana Pak? Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali Dimana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong Ya sudah Tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana Nggih Pak Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran Namun Pak Hamka berharap Ini hanya sebuah kebetulan Waktu makan malam tiba Punuri, istri Pak Hamka melihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja Dik Tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana Ucap Pak Hamka tiba-tiba Punuri menghentikan kesibukannya Astagfirullah Terus gimana mas? Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu Tapi gak bakalan apa-apa kan mas? Pak Hamka terdiam sejenak Lalu memaksakan seolah senyum Insya Allah Ya semoga gak ada apa-apa Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak Nanti mereka takut Punuri mengangguk Tak lama kemudian kedua putrinya datang menghampiri meja makan Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran Sekali lagi ia mendengarnya sesuatu memukul keras tembok rumah Langkahnya pun terhenti di ruang tamu Tepat di depan tembok bekas galian lubang Dugaannya tepat Suara tersebut memang berasal dari rumah kosong Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat Mencoba berkomunikasi secara batin Dengan apa yang ada dibaliknya Siapa kamu? Suara pukulan dibalik tembok itu berhenti Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat Dan menggema dari sana Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya? Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar Seolah mengecek Merasa diacukan Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa Yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti Dan berubah menjadi suara geraman Pak Hamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana Dua Kali ini Makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya Hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah Tak lama kemudian tembok itu kembali hening Selama tiga bulan proses renovasi Untungnya tak menemui kendala yang berarti Tidak Bukan karena memang tak ada yang mengganggu Tapi karena Pak Hamka lebih waspada dengan menghalau segala gangguan Meski gangguan itu kecil Suatu hari Leah, putri kedua Pak Hamka tiba-tiba demam Pagi-pagi buta Pak Hamka langsung mengantarkan Leah berobat ke klinik terdekat Sedang bunuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar Tak lama kemudian Keduanya sudah pulang dari klinik Gimana mas? Leah sakit apa? Cuma demam biasa Disuruh gak masuk dulu selama tiga hari sama dokternya Yaudah nanti saya izinin di sekolah Ujar bunuri kemudian Sebagai catatan, bunuri adalah seorang guru SD Dimana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar Bunuri dipindah tugaskan ke Jawa dari pulau B Tak lama setelah tiga putri pertamanya dilahirkan Gak apa-apa ya dok Di rumah berdua sama Mbok Darmi Leah mengangguk lemas Sebenarnya bunuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini Tapi mau gimana lagi Pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja Nanti pas jam-jam istirahat Tak tengokin ke rumah dok ya Bunuri mengelus kepala anaknya sayang Lalu mengantarkannya beristirahat di kamar Bunuri sedikit lega Untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat Pukul sebelah siang Leah terbangun dari tidur Badannya sudah lumayan enakan Tapi masih lemas Leah bosan kalau harus terus berbaring di ranjang Akhirnya Bocah berusia tujuh tahun itu memutuskan untuk menonton TV saja Loh mbak Leah kok malah bangun? Tegur mbak Darmi pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya Iya mbak Bosan kalau tiduran terus? Ya sudah kalau begitu Mbak mau jemur baju dulu Kalau butuh apa-apa Panggil si mbak aja ya di belakang Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Leah seorang diri di ruang TV Sudah satu jam Leah asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya Tak lama kemudian Sayup-sayup terdengar suara ayam Leah menoleh mencari si ayam Dan benar saja Matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam Tak jauh dari tempatnya berada Loh kok ada ayam? Leah beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup Lewat belakang juga gak mungkin Karena ada tembok tinggi yang menghalangi Setahunya tetangga di sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan Leah pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya Hush! Hush! Saat si gadis kecil itu mengejarnya Tiba-tiba datang seorang wanita paruh baya berkebaya hitam Menyambar si ayam dengan cepat Loh si mbok? Leah kaget dengan kehadiran mbok darmi yang tiba-tiba Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar mbak Ucapnya singkat Lalu mbok darmi menggindung si ayam keluar menuju pintu depan Mbak Leah ngapain bawa-bawa sapu? Leah kembali terlonjak kaget Dengan kehadiran mbok darmi di belakangnya Loh Mbok Bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Leah memastikan Mbok darmi mengerutkan kening Dan tampak berpikir sejenak Lah kan si mbok dari tadi di belakang Habis cemur baju Leah pun kebingungan dengan kejadian barusan Keesokan harinya Kejadian yang sama terulang lagi Hingga di hari ketiga Ayam hitam itu muncul kembali Leah mengintip dari balik kursi Mbok Mbok darmi Panggil Leah setengah berteriak Tak ada sautan Mbok Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Leah Seolah merespon Leah mengamati si ayam penuh seksama Bulunya berwarna hitam legam Jambul juga berwarna hitam Bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri Sembari melangkah maju Leah semakin menyembunyikan diri di balik kursi Hening Leah mengintip lagi Saya bawa ayamnya keluar ya mbak Mbok darmi menggendong ayam Sembari melesat melewati Leah begitu saja Kontan saja Leah yang terkejut Menangis dan langsung berlari ke arah dapur Minggu sore Tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamka Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu Tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak Hingga melesat ke arah rumah kosong Mereka pun saling berpandangan Johan ambil bolanya Kamu kan gagal nangkapnya Gak mau Kamu yang nendang kenceng Ya kamu yang harus ambil Tunjuk Johan pada Jody saudara kembarnya Mereka pun ribut dan saling tunjuk Tentang siapa yang harus ambil bola Akhirnya Tika Putri pertama Pak Hamka berdiri dari posisi penonton Ia pun menghampiri biang keributan Udah-udah tinggal ambil aja Tinggal ambil aja ribut banget Pegas Tika Siapa yang mau ambil Tanya si Johan Loh ya kalian lah Kan kalian yang main bola Mereka semua terdiam Ya sudah biar aku aja yang ambil Tawar Tika tiba-tiba Nita temannya langsung memegang lengan Tika untuk mencegahnya Jangan Tik Jangan kesana Emang kenapa Itu Anu Nita membisiki telinga Tika Rumah itu angker Tika mengerutkan kening Sudah hampir setengah tahun Ia menempati sebelah rumah kosong Namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana Masa sih? Iya Apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung disana Bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong Tika berdecak Gak mungkin lah Lagian ini masih terang kok Masa ia ada setan? Ya sudah Terserah kamu saja Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong Sembari sedikit memikirkan ucapan Nita Kini ia sudah sampai di samping rumah Di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan Akhirnya Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang Di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakan rumput Agar lebih mudah menemukan bola Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning Menyembul di balik kerumputan Nah itu bolanya Tika berjalan ke arah belakang rumah Saat akan mengambil matanya menangkap objek yang lain Jantungnya berdegup kencang Manakala korena mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola Hanya saja itu sepasang kaki tanpa badan Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja Kaki itu tak bergerak Dengan hati-hati Tika mulai membungkuk mengambil bola Srek Srek Spontan Tika menoleh Kosong Hanya timbunan semak Matanya kembali ke arah posisi tadi Namun kaki buntung itu sudah hilang Tanpa menunggu lagi Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut Pak Hamka terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan Matanya memicing mencoba menembus ke dalam Bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya Dari mata batin Dia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa Tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali Sekilas tercium bau anjir Hanya saja tertutup dengan bau-bau lain Seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat Entahlah Yang jadi masalah energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliberan juga ke rumah Hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas Tak jarang kedua putrinya juga terkena imbas Tika dan Leah jadi sering sakit-sakitan Padahal Pak Amka hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah Bahkan sekarang Ia jadi jarang ke masjid Karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja Awal mula kekhawatiran muncul Ketika ia mendapat laporan dari Leah, anak keduanya Tentang kemunculan ayam dan bok darmi yang jadi dua Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi Karena ada energi negatif yang masih menempel pada Leah Mau tak mau pahamkan merawat Leah tiap malam Dengan membacakan ayat kursi tujuh kali Lalu ditiupkan di ubun-ubun Masalah kedua muncul setelah Tika juga melapor Melihat kaki buntung di belakang rumah kosong Malamnya Tika girap-girap, sawan Atau istilahnya ketakutan Dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu Dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang Atau berpindah tempat Tak hanya Mbok Darmi Tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal serupa Eh, paham kah? Kok ngelamun sendiri di sini? Awas, kesambet lho Tegur Pak Tejo, salah satu warga komplek Enggak pak Cuma lagi ngamatin rumah kosong sebelah rumah saya Pak Tejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamka bergidip ngeri Hih, emang rumah itu singgu pak alias angker Oh ya? Ya maklum pak, namanya juga rumah kosong Jawab pak Hamka mengulas senyum Bapak gak takut apa? Gak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamka menggeleng berpura-pura tak tahu Gini pak Hamka Bukannya saya menakut-nakuti atau gimana Ini supaya lebih berhati-hati aja Pak Tejo kembali melanjutkan ceritanya Jadi gini Rumah itu lebih dari sepuluh tahun gak ditempatin Warga sering melihat penampakan disini Oh ya? Iya pak Ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang Atau di pekarangan rumah Ada yang melihat pocong Pernah nih, Bu Isma itu lho pak Penjual gorengan yang rumahnya ada di belakang rumah pak Hamka Malam-malam melihat seorang bapak tua yang ngerokok di teras rumah kosong sendirian Dikira memang orang pikun Karena perawakannya sudah tua sekali Pas mau disamperin Eh, hilang Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih Tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela Wah, rame juga ya pak Canda pak Hamka Iya ngeri pak Hmm, pernah ada suatu kejadian Ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda Nah, dua orang maling tersebut ternyata bersembunyi disana Tak ada seorang pun yang tahu Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong Terus Saat ditemukan kondisi mereka cukup menyedihkan Salah satunya bibirnya miring Membeletot ke kanan Gak bisa balik Yang satu gak bisa lihat Tapi masih hidup Ya hidup pak Lalu didatangkan orang pintar Kata orang pintarnya Memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah Kemudian disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar Sebelum dibawa ke kantor polisi Kedua maling itu diinterogasi oleh warga Mereka pun menceritakan Saat bersembunyi di rumah kosong Mereka mengalami hal-hal yang mengerikan Puncaknya Ada sesuatu tak kasat mata menamparnya keras sekali Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok dua matanya Dengan sesuatu yang panas Makanya gak bisa lihat apa-apa Pak Hamka mengangguk mengerti Mendengar cerita pak Tejo Ah, iya Satu lagi Kata yang sering lewat sini Mereka sering mendengar bayi yang menangis Pak Hamka mengerutkan dahi Bayi? Malam itu Bunuri harus tidur sendirian Karena pak Hamka tidak pulang Kalau sudah ada bisnis maklar Memang pak Hamka bisa tidak pulang beberapa hari Pak Hamka sendiri juga menyambi profesi jadi maklar Selain usaha toko Bidangnya pun macam-macam Kadang menangani jual-beli bawang merah bertrek-trek Jual-beli tanah Kendaraan bermotor Barang antik dan lain-lain Pak Hamka memang tipe pekerja keras Tak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu Prinsipnya Jika kita punya sembilan pintu rejeki Mengapa tidak kita buka ke sembilan pintunya Meskipun berasal dari keluarga berada Dengan warisan tanah di mana-mana Pak Hamka tidak jumawa bermanja-manja Karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Punuri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap tidur di kamar Ini waktunya rehat Punuri mulai merebakkan tubuh di atas kasur Baru sejenak memejamkan mata Lalu membuka mata kembali Karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya Dan benar saja Ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh Berdiri di atas dada Rambutnya panjang Sebagian menutup wajah Menunduk menatap Punuri dengan mata tanpa kornea Wajahnya rusak dengan mulut mengangah lebar Punuri kaget bukan main Berusaha bergerak Namun tak bisa Bahkan ujung jari pun susah digerakkan Wanita itu makin kuat menindih Makin lama makin membelasakan kakinya yang samar ke dada Punuri Punuri tak bisa bernafas Paru-parunya seolah terhimpit Tertutup tanpa udara Nafasnya tersengal-sengal Ingin sekali berteriak Namun tak bisa Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata Punuri mengucap istighfar dalam hati Dengan terbata-bata Entah saat itu rasanya berada diambang hidup dan mati Makin lama udara yang dihirup tak ada lagi Mak liat tidur sini ya Punuri terbangun dengan nafas Tersengal-sengal-sengal Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya Tak mau kehilangan oksigen lagi Bedannya dingin Namun berkeringat Ia menoleh memeluk Lia Lia pun terheran-heran Menatap kondisi ibunya Seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer Makasih nak Makasih Ucap Punuri terbata-bata Benar Punuri baru saja mengalami ketindihan Untung saja Lia saat itu datang ke kamar Dan menyentuh tangannya Yang akhirnya bisa membuat Punuri bergerak lagi Kerimis hujan terdengar turun Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah Menghasilkan irama ritik di sekitarnya Udara menjadi semakin dingin Berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah Bersamaan dengan itu Punuri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak Kali ini wanita itu jongkok Dan semakin mendekatkan wajah Dari mulutnya yang menganga Keluar lendir hitam dengan bau menyengat Lagi dadanya dihimpit kuat-kuat Rongga paru tak bisa dimasuki oksigen Punuri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat Punuri tak mampu berucap istighfar Hanya satu kata yang berhasil ia kumamkan dengan susah payah Allah 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 Ya Allah Lafad itu berhasil membuat jari terlunjuknya bergerak Punuri terjaga dengan nafas tak beraturan Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu Tiap suaminya tidak tidur di rumah Pahamkah selalu menyarankan untuk berbudu sebelum tidur Jangan sampai lupa berdoa Tapi namanya juga manusia Lupa pasti pernah menginggapinya Di saat lengah seperti itu Punuri pasti mengalami ketindihan Dan makhluk yang menindihnya selalu sama Sosok wanita berwajah rusak Mas gimana ini Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu Stress aku lama-lama Ngajar sampai gak bisa konsen Keluh bunuri pada suaminya Matanya berkaca-kaca Pahamkah memandang istrinya tak tega Bukan tak pernah berbuat apa-apa Pahamkah sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu Tiap berada di rumah Dicari Bahkan dipansing pun sosok itu tak berani menampakkan diri Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus Pahamkah mulai kesal Tiga minggu setelahnya Pahamkah kembali pamit tidak pulang selama dua hari Karena harus pergi kulak barang mebel di daerah Cepara Punuri sedikit khawatir Karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini Tapi Pahamkah berusaha menenangkan Jangan khawatir Tidak akan terjadi apa-apa Punuri memaksakan seolah senyum sembari mengangguk Lalu mencium taksim punggung tangan suaminya Malam hari menjadi lembab dan dingin Karena bekas hujan yang baru saja berhenti Awan mendung yang tadinya menutupi Pelan-pelan menyingkir membiarkan bulan terlihat penuh Tak menghalangi sinarnya Di saat yang sama Pahamkah terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan Tepat di depan kamarnya Ia kemudian menarik Menyeret sesuatu tak kasat mata untuk menjauh Wanita berwajah rusak itu Mencoba menahan tali gaib yang menjerat leher Terlihat marah namun kalah Ya Pak Amka tidak benar-benar pergi ke Jepara Ia memang pergi Lalu diam-diam kembali di malam yang sama Rencananya telah berhasil Untuk menangkap si wanita berwajah rusak Yang terus mengganggu sang istri Sosok itu menangis pilu Memohon untuk dilepaskan Namun Pak Amka tak akan tertipu Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu Kamu pergi jangan pernah kembali kesini Atau saya lenyapkan Si sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya Jangan Gak mau Saya suka istrimu Baunya enak Ya sudah Berarti saya lenyapkan saja kamu Pak Amka mulai melafalkan doa-doa Sosok itu menggeram dan terlihat marah Lama-kelamaan merinti seolah kesakitan Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini Tidak bisa Jangan lenyapkan saya Anak saya masih di sana Hihihi Pak Amka berhenti sejenak melafalkan doa Anak Sosok itu kembali menangis Anak saya Bayi saya mati di sana Pak Amka berpikir sejenak Mungkin ini saatnya mencari tahu Meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu Kamu pengundi lama di rumah kosong itu bukan Ceritakan apa yang ada di sana Sosok berwajah rusak itu terdiam sejenak Seolah ketakutan Saya tak bisa bilang Hihihi Memang kenapa? Saya tidak bisa Tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya Sosok itu terlihat duduk Kepalanya berputar perlahan Menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang Seolah tak memiliki tulang leher Hingga tak mampu menahan berat kepala Pahamkah terdiam namun tetap bersikap waspada Namaku dini Usia ku masih terbilang muda 19 tahun Namun aku sudah terjun di dunia hitam Dunia pelacuran Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan Saat aku masih kecil Di usia 14 tahun Paman dan bibiku sendiri menjualku kepada seorang germo di kota es Demi menutupi hutang-hutang 5 tahun aku bergelut di dunia malam Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belak Aku tak peduli Tubuh dan hatiku mati rasa Jika kau tanya harga diri Aku sudah tak punya Yang penting aku tak kelaparan Beberapa kali juga aku harus menahan sakit Dan bolak-balik ke dokter kandungan Karena luka-luka pada alat vital Hingga suatu malam Aku melihatnya Aku menghisap rokokku kuat-kuat Sembari duduk menggoda dengan baju minim Lelaki itu bertubuh gagah Kumis tipis menghiasi wajah tampanya Kutaksir usianya sekitar 30 tahun mungkin Ia seperti tertarik padaku Lalu datang mendekat Aku senang-senang saja jika mendapat pelanggan bagus seperti ini Kami berkenalan Tapi perkiraanku salah Ternyata usianya sudah 42 tahun Sungguh penampilannya tidak terlihat tua sama sekali Ya, usia berapapun tak masalah Toh aku juga pernah melayani kakek-kakek Dia banyak tersenyum padaku Pandangannya lembut Tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan Dalam hati pun bertanya-tanya Kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini Seolah bisa membaca pikiranku Ia pun menjelaskan Aku diajak rekan bisnisku Kalaupun menolak juga tak enak Dia tersenyum kembali Senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir Lalu germoku datang Hmm, pilihan yang bagus bos Dini ini memang paling laris Pelanggannya pun banyak Ha 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 Entah untuk pertama kali Aku tidak suka germoku berkata demikian Terutama di hadapan laki-laki ini Padahal biasanya dihina Atau direndahkan seperti apapun aku tak peduli Ah, bukan seperti itu Jelas lelaki itu Tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci Ini, kamar 13 Pak Darno sudah membayar semua biayanya Ah, itu Kalau tidak mau Dini akan aku oper ke pelanggan lain Dia sudah banyak yang booking Aku kasih penawaran spesial Karena kamu pelanggan baru Spontan aku menggenggam tangannya Dan menggeleng cemas Duh Jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain Mataku sudah berbicara demikian padanya Dengan ragu-ragu lelaki gagah itu Akhirnya menerima kunci tersebut Aku bersorak dalam hati Kami pun memasuki kamar Sepertinya Malam ini akan menjadi seru Begitulah yang kupikirkan Namun ternyata salah Dia tidak menyentuhku sama sekali Aku sedikit kecewa pada awalnya Tapi lagi-lagi aku salah Mengobrol seperti ini Lebih menyenangkan daripada yang kukira Ya, tubuhku bisa beristirahat juga Dia bilang Hanya butuh teman mengobrol Kulihat wajahnya sedikit muram Saat menceritakan tentang istrinya Istrinya yang egois Yang tidak memperdulikan suami dan anak-anaknya Dasar wanita bodoh Malah menyanyiakan lelaki seperti ini Batinku kesal Besok Besok aku boleh datang ke sini lagi Menyenangkan sekali mengobrol denganmu Bebanku jadi sedikit berkurang Aku mengerjap senang Boleh tentu saja Tapi Tapi kenapa Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku Harus tetap membayar pada Bang Edi Germoku Oh, soal itu tak usah khawatir Lelaki itu tersenyum menenangkan Singkat cerita Lelaki gagah yang ku tahu bernama Harun Hampir setiap hari datang Kami menghabiskan waktu Hanya sekedar mengobrol Jalan-jalan Dan makan bersama Dan ia tak pernah menyentuhku Untuk pertama kali Aku merasa begitu dihormati sebagai wanita Hingga suatu hari Ia bilang jatuh cinta padaku Dan ingin menikahiku Namun di bawah tangan Karena tidak mungkin menceraikan istrinya Bagaimana nasib anak-anaknya Awalnya aku bimbang Namun karena terlanjur mencintainya Akhirnya ku iakan Lalu Harun Menebusku dengan harga yang sangat mahal Pada Bang Edi Kami menikah di bawah tangan Harun mengajakku pindah ke kotaka Dimana salah satu bisnisnya juga ada disana Satu bulan kemudian aku hamil Suamiku Harun bahagia sekali mengetahui kabar itu Semenjak mengetahui berita kehamilanku Harun jadi lebih sering mengunjungiku Biasanya hanya dua minggu sekali Tapi sekarang bisa tiga hari atau paling lama seminggu sekali Aku tak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia dan senormal ini Memasuki bulan kesembilan dua minggu Aku mengalami pembukaan pertama Kami ke rumah sakit untuk memerisakan kandungan Dokter bilang mungkin tak sampai 24 jam aku akan melahirkan Harun sedikit terkejut Dokter menyuruh rawat inap Namun Harun menolak Akhirnya kami pulang dengan seribu pertanyaan di kepalaku Saat sampai rumah Ia menyuruh pembantu kami mengemasi barang-barangku Untuk persiapan kelahiran Kulihat dia menuju ke pesawat telpon Dan menelpon seseorang Aku tak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan Karena tiba-tiba saja kesakitan merasakan kontraksi Mobil kami melaju menuju ke luar kota Aku terdiam tak ingin melontarkan pertanyaan Melihat ekspresi suamiku yang juga lebih banyak Tiba-tiba Tiba-tiba kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota Waktu itu kecamatan P belum sepadat sekarang Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas Di sekelilingnya ditunggui pohon mahoni yang cukup rindang Ini dimana mas Tanya aku saat menuruni mobil Kamu akan melahirkan disini Jawabnya singkat Seraya menurut supir mengangkat seluruh barangku dari bagasi Di depan rumah Ternyata kami sudah disambut beberapa orang Dua orang berperawakan ibu-ibu Dan tiga orang lelaki bertubuh besar seperti preman Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun Memakai baju hitam longgar Dengan ikat kepala berwarna senada Aku semakin curiga Malamnya aku mengalami kontraksi yang sangat hebat Lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya Seorang ibu-ibu yang putaksir dukun bayi mulai memeriksaku Sudah waktunya Ucapnya pada Harun Aku menjerit kesakitan Dan menahan tangan suamiku Mas, tolong temani Jangan tinggalkan aku sendiri Kamu tak sendirian Ada Mbok Ijah dan Mbok Yuyun yang menemani Ucapnya singkat Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya Harun melepas paksa tanganku dari tangannya Aku menjerit Pikiranku berkecamuk jadi satu Antara rasa sakit dan ringung Entahlah Aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat Di sisa-sisa tenagaku Mbok Ijah datang mendekat Dan menunjukkan bayiku yang cantik Lihatlah sepuas-puasnya Sebelum aku membersihkannya Ucap Mbok Ijah misterius Aku menggerutkan kening sejenak Lalu kembali memandang anakku penuh sayang Tak lama kemudian Mbok Ijah mengambil anakku Aku tak bisa berbuat apa-apa Karena tubuhku terasa sangat lemah Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan Dan dimandikan dengan air bertabur bunga Lalu digungkus dengan kain berwarna merah Harun mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku Dia memandangku sekilas Lalu keluar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun Meninggalkanku begitu saja Aku benar-benar merasa aneh Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak Memeriksa apa yang terjadi Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa di selangkangan Aku mencoba terbangun dari posisiku Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki Dan kasurku Belum dibersihkan sama sekali Dengan tertatih aku mencoba berjalan Langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar Baru ku sadari Lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin Sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong Diterangi dengan lilin-lilin saja Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar Hingga akhirnya langkahku terhenti Tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang Aku menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati di kamar itu Mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal Bersamaan dengan itu Samarku dengar orang bergumam Tidak bukan bergumam Tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanya aku dalam hati Tok-tok Mas Tok-tok-tok Mas Mas Harun Kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Karena tak ada respon Aku mencoba membuka engsel pintu Namun gagal Seolah ada yang menahan Aku yakin bayiku ada di dalam sana Tok-tok-tok Mas Buka mas Apa yang kamu lakuin ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku mas Air mataku merembes Ada yang salah di dalam sana Perasaanku benar-benar tidak enak Aku terus berusaha membuka pintu Bahkan mengendor-gedornya sekuat tenaga Tak merasa putus asa Aku cari sesuatu itu untuk membuka paksa Aku berjalan menyeret sedikit kaki-kakiku Menelusuri ruang demi ruang Meski dengan pandangan sedikit kurang Karena tangis dan pencahayaan kemaram Ku usap kedua mataku yang basah Lalu ku tangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan Ku seret sebuah kursi Menaikinya Mengambilnya percinci dengan susah payah Karena posisi yang cukup tinggi Sayup ku dengar suara tangis bayiku yang semakin kencang Ku abaikan rasa sakit di kedua selangkangan Akhirnya aku bisa menggapainya Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman Dan hampir mengenai jari kakiku Lagi ku paksa langkah kakiku meski tertati Tanpa menunggu Sontak ku ayunkan kapak ke gagang pintu Ku ayunkan beberapa kali sebuah tenaga Hingga gagang itu hancur Dan engselnya terjatuh ke tanah Ku jatuhkan kapak Lalu ku dorong tubuhku dengan mudah Semudah itu pintu terbuka Namun beberapa tangan langsung menahanku Mataku membelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku Apa yang ku lihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerboh hitam Bertanduk besar Lengkap dengan sebuah meja yang mana diatasnya ditaruh dupa Potmenya, keris, bunga, dan lain-lain Kamar ini sebuah kamar ritual Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang Di atas sebuah batu berbentuk balok Seperti batu persembahan Di dekatnya ku lihat seorang pria paruh baya berbagian hitam Merapalkan sesuatu dari mulutnya Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri Harun memegang sebuah parang Memegang sebuah parang sembari menatap lekat bayi kami Apa? Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Aku memberontak berteriak berusaha melepaskan diri Namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar Tenagaku kalah dengan mereka Ya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku Harun menyerahkan barang pada lelaki berbaju hitam itu Lelaki yang kuduga adalah seorang dukun mulai menangkat parang Tepat di belakangnya ku lihat bayangan tinggi hitam besar Besar sekali Hingga tingginya mencapai di atas atap rumah Aku mendongak Semua terjadi begitu cepat Parang itu terayun Membelah leher bajiku dengan mudah Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik Hingga tak bergerak lagi Darah mengucur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu Aku berteriak, meraul Berharap semua yang kusaksikan ini hanya mimpi Kulihat Harun menempelkan telapak tangan pada darah bayi yang masih mengalir Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan Aku tak mampu berkata apa-apa Di saat yang sama sesuatu berkejolak hebat dari lambung Spontanku keluarkan semua isi dalam perut Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya Jadi kamu langsung mati saat itu Belum Lalu matinya kenapa Depresi Lalu gantung diri Lalu dimana Harun sekarang Apa yang terjadi dengannya Dia masih hidup Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah Dini menggeram Cari tau saja sendiri Sosok Dini pun berubah makin samar Kemudian menghilang Pak Hamka menoleh kesana kemari mencari keberadaannya Sial Dia melarikan diri rupanya Helanya kesal Baiklah Akan saya cari tau sendiri Paling tidak Saya mendapat sedikit petunjuk Ucapnya pada diri sendiri Sudah satu bulan Bunuri akhirnya tak pernah ketindian lagi Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti Selain mendapat gangguan tak kasat mata Keluarga Pak Hamka sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitar Dikarenakan komplek perumahan gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian Serta preman-preman yang berkeliaran di kalam malam Pak Hamka pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya di kecamatan K Namun Pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tak tenang Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tau tentang rumah kosong Agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar Tapi bukan perkara mudah tentu saja Pak Hamka tak mampu mengatasinya sendiri Dia butuh bantuan Di suatu sore Pak Hamka bertemu dengan seorang teman Teman itu datang dari sebuah perjalanan Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamka jauh-jauh hari sebelumnya Pak Hamka mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumah Ada apa lagi? Tanya Pak Rusti disela-sela menikmati hisapan rokoknya Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamka Namun ia terlihat tak terganggu sama sekali Butuh bantuanmu lah Aku butuh bantuanmu Untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku Karena sudah mengganggu sekali Sulit sekalikah Sampai kamu tidak bisa memindahkan sendiri Susah Karena bekas tumbal Ilmuku belum setinggi itu Pak Rusti berdecak Lalu menyesap kopi hitamnya sesaat Halah Pakai saja pusak kamu sajalah Dijamin kuat Bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga Pak Hamka terdiam Gak mau Rus Terlalu sulit Terlanjur bau darah Resikonya terlalu besar Hmm Iya sih Tapi kalau kamu bisa mengendalikan Bisa sakti sekali Rus Aku hanya menganggap Itu pusaka peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku Tak akan kugunakan Hanya aku rawat saja Sirik nanti jadinya Iya, 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 iya Aku bantu Kayak sama siapa saja Aku cuma bercanda Hahaha Ya sudah Kasih tahu yang mana rumahnya Mau aku lihat dulu kondisinya Pak Hamka menyungkingkan seolah senyum Tak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong Pak Rusti tampak mendelik menatap rumah tersebut Sial Kamu kok gak bilang kalau isinya kayak gini Kenapa Rus Bau anjirnya terlalu parah Duh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa Bayi semua Jahanam Loh, kamu langsung kelihatan tumbal bayinya Iya, tahu Sebentar, aku terawang dulu Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini Rusti memejamkan mata sejenak Lima menit kemudian Ia kembali membuka kelopak mata Dan menghela nafas panjang Cari tempat yang enak buat ngobrol Ham Ya sudah Ayo langsung masuk ke rumahku aja Ujung mata Rusti tampak melirik sesuatu Jangan Balik lagi ke warkop tadi saja Hamka yang tampak mengerti maksud Rusti Mengajak temannya kembali ke warkop Setelah sampai di warung kopi Hamka dan Rusti memilih meja di sisi pojok Suasana warkop yang merangkap jadi warteg itu Tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri bersiap digantikan petang Rusti kembali menggumamkan sesuatu Sudah aman Biar gak ada yang nguping Hamka tersenyum tipis Ia sendiri juga menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka Sosok berwujud seperti tuyul Namun berwajah tua yang ada di belakangnya Memang sudah tak tampak lagi Rusti menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika meraga Sukma Begini Ham Aku belum berhasil menemukan raja iblisnya yang makan tumbal Bersembunyi sepertinya Belum lagi dihadang sama anak buahnya Membuatku makin kesulitan Caranya harus menemukan wadah iblis itu disana Dikubur di dalam rumah kosong tersebut Masalahnya aku tidak tahu dikubur di sebelah mana Malam ini aku akan melakukan ritual Agar berhasil menemukan si wadah ini Kalau butuh apa-apa Kasih tahu aku Rus Aku usahakan untuk mendapatkannya Rusti menganggup pelan Ya, 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 ya Carikan aku barang-barang ini saja Pak Rusti memberitahukan apa-apa yang harus dibicarakan Pak Rusti dan Pak Hamka adalah teman seperguruan Pak Rusti bisa dibilang orang pintar Namun bukan yang berilmu hitam Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan Daripada Pak Hamka sejak lama Sedang Pak Hamka mempelajari ilmu kebatinan Hanya sebagai tameng saja Selain karena almometer pondok juga Besok ku kabari Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana Rusti mengibaskan tangan Enggaklah Aku kan mau melakukan ritualnya Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku Yang dari istri kedua ku saja Setahu Pak Hamka Memang rumah salah satu mertua Pak Rusti Juga terletak di kecamatan P Keesokan harinya Pak Rusti sudah bertandang ke rumah Pak Hamka Tampak bunuri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya Lalu meninggalkan mereka berdua Ya hari itu adalah hari libur Karenanya seluruh keluarga Pak Hamka bisa berkumpul di rumah Ham Masuk ke dalam rumah kosong itu Kira-kira bisa atau tidak Mau ngecek langsung Bisa kayaknya Gak dikunci kok Kata warga komplek Sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalam Dibiarkan begitu saja sama yang punya Ya sudah Ayo langsung ke sana saja Pak Hamka dan Pak Rusti berjalan menuju ke rumah kosong Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan Hawa pengap dan debu langsung menyeruah ke arah mereka Saat masuk ke dalam Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas Sarang laba-laba berwarna pekat di sana sini Bahkan di beberapa bagian lantai Tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar berserta lumut Suasana masih siang Namun terlihat lebih gelap di dalam rumah itu Hawa dingin dan panas berubah-ubah tak menentu Seolah saling bertabrakan Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya Beberapa di antaranya Seolah sudah bersiaga Bersiap-siap untuk menyerang Namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka Hingga langkah Rusti terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar Di antara ruangan lain Di sisi-sisi dinding beberapa kain berwarna merah yang menempel Sebagian besar terlihat sobek tak beraturan Ini ruangannya Ucap Pak Rusti Hmm persis seperti yang diceritakan di ini Sahut Pak Hamka Kamu tahu ya Iya itu lho Rus Hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin Tak lama kemudian Sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusti hingga terpental Pak Hamka mundur menjauhi bayangan Dan mendekati posisi di mana Pak Rusti berada Sial Ngajak bertarung kamu Terdengar suara tawa melengking setelahnya Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri Ia berwujud kuntilanak berbaju merah Namun setinggi atap Mundur laham Aku sendiri saja bisa menghadapi ini Ucap Pak Rusti saat bangkit kembali Sungguh di luar dugaan Niat mereka hanya untuk melihat kondisi Namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini Hamka mengangguk Namun tetap bersiaga Berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali Selanjutnya Pak Rusti mulai merapal sesuatu Bibirnya bergerak cepat Lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu Tak kasat mata Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang Yang memiliki kemampuan mata batin Bahkan Pak Hamka sampai mundur keluar ruangan Hanya untuk mengamati Butir-butir keringat mulai mengalir Membasai dahi Pak Rusti Rus kamu gak apa-apa Tanya Pak Hamka setengah berteriak Pak Rusti melambaikan tangan Memberi kode baik-baik saja Entah bagaimana dan apa setelahnya Ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan Yang seolah menekan sesuatu Unti lanak merah bertubuh tinggi itu Tiba-tiba lenyap begitu saja Sial malah kabur Padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap Pak Hamka berjalan cepat mengampiri Pak Rusti Bagaimana Rus Itu ya rajanya Awalnya ya aku kira itu rajanya Ternyata bukan Yang tadi bisa disebut kayak patihnya Rajanya licik Gak mau memperlihatkan diri sama sekali Makanya harus melakukan ritual itu Agar bisa menemukan lokasi persembunyianya Pak Hamka menepuk pundak temannya perlahan Ya sudah Rus Ayo segera keluar dari sini Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya Pak Hamka mengamati kondisi sekitar Situasi yang sangat tidak menguntungkan Jika mereka tiba-tiba diserang lagi Mengingat kondisi Rusti yang sudah kehabisan energi Pak Hamka sendiri juga tidak mampu menghadapi Makhluk sebanyak ini sendirian Ya jawab Rusti kemudian Sesaat setelah sampai di depan rumah Keduanya mendengar suara teriakan Minta tolong dari dalam Spontan Pak Hamka langsung berlari Menuju ke arah teriakan Dilihatnya Bu Nuri dan Leah tampak terduduk Mengerumuni sesuatu di lantai Bu Nuri menangis Gimana ini mas Tika mas Tika Dilihatnya Tika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah Pak Hamka segera mengampiri Mengecek kondisi Tika dan langsung mengangkat tubuh putrinya Ayo dik kita ke rumah sakit Bu Nuri mengangguk menurut Ada apa ini Ham? Loh anakmu? Tanya Pak Rusti yang ikut mengampiri Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu Rus Pak Hamka tetap berusaha bersikap tenang Meski Raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil Akhirnya keluarga Pak Hamka berhasil mengantar Tika ke rumah sakit tepat waktu Tak berapa lama mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter Maaf Pembuluh Nadi di bagian wajah sebelah kanan putri bapak ada yang pecah Dan syaraf di dekat telinga kanan Sedikit mengalami kerusakan Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Tanya Pak Hamka yang sudah tak bisa menyembunyikan rasa khawatir lagi Bapak tenang saja Masih bisa disembuhkan dengan operasi Namun bukan di sini Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit baptis di kota K Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut Iya, lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya dok Pak Hamka memberitahukan kondisi Tika pada Bu Nuri Meski terlihat sok sesaat Bu Nuri terlihat kembali tenang Saat Pak Hamka juga memberitahukan solusinya Tak lama kemudian Pak Hamka berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu Tak jauh dari sana Rus, ditunda dulu ya Kondisian aku masih tidak memungkinkan Iya, tidak apa-apa ham Kamu yang sabar ya Nanti kabari lagi kalau memang sudah siap Sekalian aku carikan hari hanya Untuk proses pemindahan Terima kasih Rus Jawab Pak Hamka kemudian Setelah menjalani operasi berdasara Tika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari Untunglah operasi berjalan lancar dan kondisi Tika semakin membaik Namun hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas yang lain di wajah Tim dokter pun menyarankan operasi plastik Untuk menutupi bekas tersebut Dimana jika tidak dilakukan Akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya Di zaman itu memang jarang sekali ditemui dokter bedah plastik Untunglah satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah kotaka Terdapat di rumah sakit baptis juga Jadi Pak Hamka tak perlu repot-repot mencari lagi dokternya Ya meskipun membutuhkan biaya yang tak sedikit Segala upaya akan diusahakan demi putrinya Menjual sebagian petak sawah yang dimiliki pun tak apa Dua bulan setelahnya Yakin sudah siap Tanya Rusty dari seberang pesawat telpon Iya Rus Lebih cepat selesai lebih baik Gangguannya lebih parah dari sebelumnya Ya jelas aja Ham Kan tempatnya kemarin habis kita usik Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena Terdengar helaan nafas berat dari seberang Iya Rus tidak apa-apa Mau bagaimana lagi Salahku yang salah perhitungan Kurang berhati-hati Kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya Aku sudah dapat harinya Satu minggu lagi aku kesana Siapkan saja apa-apa yang ku minta kemarin Ya Rus Jawab Pak Hamka kemudian Satu minggu setelahnya Satu minggu setelahnya Tepatnya hari Kamis malam Jumat lagi Pak Rusty sudah sampai di Pak Rusty sudah sampai di kediaman Pak Hamka Duduk dulu Rus Rus Rusdy mengempaskan diri di atas kursi tamu ruang tengah Sebentar ya Aku mau mengantarkan keluarga ku ke rumah kakek neneknya Di dekat-dekat sini Iya santai Sesaat setelah Pak Hamka meninggalkan Pak Rusty sendirian Ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi rendah Seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tak kasat mata Yang pernah ditemunya di rumah kosong Pak Rusty tersenyum tipis Sembari mengelus-elus cincin batu akik bermata hijau di salah satu jari Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang Gumam Pak Rusty Tampak seorang wanita berwajah pucat Memakai baju terusan panjang Berwarna putih lusuh Berdiri kaku tak jauh dari tempatnya berada Pak Rusty melirik ke sisi luar Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini Sedang sosok-sosok lain menatapnya dari kejauhan saja Kamu yang namanya Dini Wanita yang pernah diceritakan Hamka Wanita itu menunduk Lalu mengangguk Apa maumu Jangan usir kami Biarkan kami tetap tinggal disini Tidak bisa Lawang kalian sudah ganggu-ganggu kesana kemari Masa tak biarin Itu urusan kami Ini rumah kami Bantah Dini Saya kasih peringatan sekali lagi Sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusianya Mau saya pindah atau kalian pindah sendiri Kalau sampai saya yang pindah Tak lempar kalian sampai segorok hidul Mau Gertak Pak Rusdi Dini mengeram Disini tempat tinggal kami Kamu tidak berhak musir Lagi pula kamu hanya manusia rendah Mana bisa menghadapi yang punya tempat Hihihi Ya sudah Lihat saja nanti Samar-samar keberadaan Dini sudah tak terlihat lagi Tak terasa Siang hari begitu cepat terlewati berganti senja Langit bermegakan oranya Mulai menghiasi Sekelompok burung gereja berjejer api Terbang menuju arah pulang Tampak Pak Hamka mengelilingi rumah kosong Sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam Tujuannya untuk memberi pagar batas Agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri Dan makhluk yang berada di luar rumah kosong Tidak bisa masuk begitu saja Kebetulan komplek perumahan sedang sepi saat itu Jadi tak ada yang akan menanyakan macam-macam Apa yang dilakukannya Dimulai setelah isyakan Tanya Pak Hamka setelah menabur garam Lalu menghampiri Pak Rusdi Ya Tepat pukul 8 malam Keduanya pun mulai bersiap-siap Di saat yang sama Tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras dari dalam kamar Pak Hamka Saya cek dulu rus Pak Hamka membuka pintu kamar Ternyata salah satu pintu lemari jatinya terbuka Tampak sesuatu yang dipungkus kain mori Tergeletak di atas lantai Pak Hamka pun mengambilnya Di dalamnya ada keris Sebuah keris hitam berukuran kecil yang sedang bergetar hebat Pak Hamka merapalkan doa Lalu keris itu diam Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemari Saat berbalik dan akan keluar kamar Benda itu keluar dan terjatuh lagi Pak Hamka mengembalikan sekali lagi Hingga sebanyak tiga kali Akhirnya ia menghela nafas Sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggaman Aku membawa ini gak apa-apa Dari tadi keluar terus dari lemari Kalau tak bawa Pasti bakal buat kerisuhan dengan yang lain Sambil mengeluarkan pusaka tersebut dari bungkus kain mori Loh itu yang mana? Tanya Pak Rusti Yang dari Aceh Pak Rusti berdecak Pasalnya energi pusaka yang digenggam Pak Hamka saat ini Saling bergesekan dengan hodam dan senjata yang dibawanya Gesekannya tidak terlalu besar Hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi Seolah bisa membaca rauta enak Pak Rusti Pak Hamka pun menenangkan Gak bakal tak buat terus Gak bakal tak copot dari sarungnya Ya sudah gak apa-apa Kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah di dalam rumah kosong Pak Hamka meletakkan sebuah Petromax di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin Pak Rusti mengeluarkan barang-barang bersiapannya dari dalam tas Mengeluarkan seikat tali putih dan menyerahkannya pada Pak Hamka Ini ikatkan pada pintu Dari ujung yang satu ke ujung yang lain Terserah mau diikatkan bagaimana Yang penting tak lepas Pinta Pak Rusti Setelah persiapan selesai Pak Rusti berdiri bersedekap Lalu memenjamkan mata Pak Hamka berdiri di belakangnya Melihat punggung Pak Rusti Mengamati sekitar Sambil berjaga-jaga Pak Rusti perlahan membuka mata Angin dingin berhembus pelan menerpa wajah Dia mati sekitar Dia berada di atas rumput-rumput ilalang Di tengah lahan yang luas Di depannya berdiri timbunan pohon mahoni tinggi Membentuk sebuah hutan Langit malam begitu kelam Tak menampakkan bulan apalagi bintang Ini sisi dunia lain Ia pun mulai melangkahkan kaki Menuju ke dalam hutan Hutan pun begitu hening Tak juga terdengar suara binatang Pak Rusti terus berjalan Sesuai arahan bisikan yang didengarnya Entah sudah berapa lama ia berjalan Namun tak terasa melelahkan Hingga akhirnya langkahnya terhenti Di depan sebuah kuah Kuah itu begitu pekat Tak gentar Pak Rusti kembali masuk ke dalamnya Meski tanpa penerangan Kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap Di ujung gua Ia melihat seberkas cahaya temaram Semakin ia mendekat Semakin jelas bau anjir yang terhirup masuk ke saluran nafas Begitu sampai matanya sempat terbelalak Bagaimana tidak Di dalamnya terdapat puluhan Atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak Meski dalam kondisi mengenaskan Ada yang kepalanya terputus Sebelah tangan atau kakinya hilang Separuh badannya hancur Dan lain sebagainya Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi tragan Atau bayi keguguran Seperti sekumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna Perlahan Pak Rusti melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu Suara tangisnya mampu memekakkan terlinya Jadi ini bayi-bayi tumbal itu Lalu Pak Rusti sampai di bagian gua yang lain Di sana ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai Dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki Orang-orang itu pun kondisinya juga mengenaskan Tak jauh berbeda dari bayi-bayi sebelumnya Di sana terdapat sebuah singgah sana batu yang sangat besar Berdiri sesosok makhluk yang begitu mengerikan Makhluk itu berkepala kerbau Lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh Bertubuh manusia Sosoknya berjenis kelamin laki-laki Badannya tinggi dan kekar Bertelanjang Namun tak berkelamin Matanya merah menyala menatap tajam Pak Rusti Kamu yang sudah membobat habisan aku Pak Rusti terdiam mendengarnya Ia pun menoleh beradu pandang dengan seorang lelaki gagah Berpakaian perang zaman dahulu Yang kini sudah berdiri di sampingnya Sosok itu adalah hodamnya Yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyang Rusti mulai paham Pantas saja sedari tadi dia tak menemukan sosok gaib satupun Rupanya hodam miliknya sudah menghabisi Kroco-kroco penjaga kuah makhluk berkepala kerbau ini Pak Rusti melepas sarung keris yang sedari tadi dipegangnya Lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau Yang diketahui bernama kebo cemeng Sorot mata merah itu semakin menyalang Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain Perhelatan berdarah tak dapat dielakan Pak Rusti bersama sang hodam mulai menyerang kebo cemeng Beserta anak buahnya Di alam nyata pahamka mulai resah menunggu Sudah tiga jam Pak Rusti belum membuka mata Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusti Padahal kondisi ruangan begitu dingin Bahkan semakin membeku Seolah berada di puncak pegunungan di malam hari Tiba-tiba sesuatu berusaha mengebrak pintu ruangan Pintu pun terbuka dengan sendirinya Pak Hamka berbalik Kuntilanak merah setinggi atap rumah Kembali menampakkan diri Berusaha masuk Namun terhalang tali putih yang terikat Pak Hamka membaca doa-doa Membantu menambah pakar gaib sebagai penghalang Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamka Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan sang kuntilanak merah Ilmu kebatinannya tak sekuat Pak Rusti Yang mana masih keturunan asli dari kerajaan Mataram Tiba-tiba keris yang diikat pinggang Di balik punggung berketar hebat Lalu jatuh dari tempatnya berada Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa Yang memenuhi ruangan Pak Hamka terkejut bukan main Ular raksasa itu menganga menunjukkan taring-taring besar yang tajam Secepat kilat ular itu melesat melewati Pak Hamka Dan menerkam kuntilanak merah Ular raksasa itu melilit ketat Menelan sang kuntilanak merah secara perlahan Seperti ular biasa yang sedang memaksa korbannya Pak Hamka tak menyangka Bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir Ia membawa serta pusaka dari Aceh itu Setelahnya ular itu kembali mendekati Pak Hamka Mengelilingi kedua manusia tersebut Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi Lalu berganti ke Pak Hamka kemudian Pak Hamka tak bergerak Hanya saja tetap membaca doa-doa Tak lama kemudian Si ular raksasa berubah menjadi kabut Dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka Pak Rusdi bisa membalik keadaan Meski tak mudah Ia berhasil menangkap sang kebo cemeng Pak Rusdi memecamkan mata Mengkonsentrasikan pikiran Agar bisa kembali ke dunia manusia Saat Pak Rusdi membuka kembali mata Ia langsung berteriak Ia langsung berteriak pada Pak Hamka Ham Cepat ambil sarung kerisku Tunjuknya pada sebuah sarung keris Yang terbuat dari kayu berukir Yang diletakkan di atas wadah Yang sudah ditaburi bunga tujuh rupa Pak Hamka yang masih dalam keadaan shock Segera membalikan kesadaran Bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya Sambil merapalkan sebuah mantra Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata Dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir Tak lama setelahnya Sebuah keris yang panjangnya kurang lebih 48 cm Sudah ada begitu saja Di tengah gagangnya Terdapat sebuah batu berwarna merah Pahamka masih takjub dengan peristiwa itu Mana wadahnya Tanya Pak Hamka kemudian Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud Pak Rusdi Ya ini wadahnya Wujud keris ini sendirilah sang wadah Tiba-tiba kornea mata Pak Rusdi Menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas rantai Loh Barang itu kok tiba-tiba disitu Tanya Pak Rusdi kemudian Pak Hamka masih mencoba mengatur nafas Ia Rus Itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri Lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu Tentu saja Pak Hamka tidak bercerita Menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendus mereka Menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendusi mereka Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya Sial Untung saja tak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi Pak Hamka tersenyum tipis Ayo kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain Kamu maunya dipindah kemana Pindah ke lokasi C saja Jawab Pak Hamka mantap Pak Hamka memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok Untuk pemindahan dari jauh-jauh hari Oh Gak apa-apa ya Kalau dipindah ke situ Tanya Pak Rusdi memastikan Iya gak apa-apa Tapi ntar dulu Ham Aku mau ngambil nafas dulu Bedanku rasanya masih lemes Jawab Pak Rusdi sembari melambekan tangan Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai Keduanya kembali ke rumah Pak Hamka Ini Rus Diminum dulu kopinya Saji Pak Hamka pada Pak Rusdi yang sedang duduk santai di kursi tengah Pak Hamka dan Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat Saat menghadapi kebu cemeng tadi Tentang asal usulnya Yang mana ternyata kebu cemeng adalah mantan abdi dalem Nyiroro Kidul Sang penguasa pantai selatan Kebu cemeng diusir oleh sang ratu Yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia Dengan menawarkan bantuan pesukihan Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas Akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbo itu Sedari dulu kebu cemeng sangat menyukai bayi-bayi Di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal Kebu cemeng pun semakin menjadi kuat Jikalau bukan karena hodam Pak Rusti yang membantu Bisa jadi Pak Rusti hanya tinggal menjadi nama Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusti Masih memiliki hubungan kuat dengan Nyiroro Kidul Satu alasan lain Yang mana kebu cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusti Pak Rusti juga menceritakan tentang sosok yang mirip Harun Suami dari hantu wanita bernama Dini Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata Cara kerja pesukihan dari kebu cemeng itu Mengikat hingga tujuh turunan Di keturunan yang ketujuh Mereka harus memperbarui perjanjian lagi Jika salah satu keturunan memutuskan kerjasama Maka kematian adalah tebusannya Jika mereka meneruskan kembali perjanjian Maka keturunan selanjutnya Yang harus terus menerima petaka Pesukihan dari kebu cemeng Tak hanya membuat kaya raya Tapi juga membuat sang pemilik perjanjian Menjadi terlihat selalu mudah Dan mudah menarik perhatian orang sekitarnya Diduga Harun adalah keturunan yang ketujuh Yang juga memutus perjanjian dengan sang kebu cemeng Itulah mengapa Akhirnya ia berakhir menjadi budak Sang iblis peminta tumbal Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian Dengan sang iblis Meskipun telah tiada Akan berakhir menjadi budak Entah itu korin Atau memang jiwanya Ada yang bilang Mereka tak benar-benar mati Entahlah Hanya Tuhan yang tahu Keris kebu cemeng ini Tak bawa ya ham Saya amankan Biar tidak ada korban lagi Bawa saja rus Jawab Pak Amka lega Di akhir tahun 80-an Tepatnya tahun 1989 Pak Amka beserta keluarga memutuskan Menjual rumah sebelah rumah kosong tersebut Dan berpindah ke rumah baru yang sudah dibangun Yang terletak di kecamatan K Rumah itu akhirnya dibeli seorang pensiunan polisi Pak Amka menyerahkan sebuah kunci Pada seorang lelaki tua bertubuh tinggi di hadapannya Semoga Bapak suka dengan rumahnya Ucap Pak Amka ramah Sebelum memasuki mobil pick up Yang mengangkut barang-barang pindahan terakhir miliknya Pak Amka berdiri menatap rumah kosong itu sekali lagi Matanya menyipit Saat mendapati seorang wanita berbaju putih Seperti menimang-nimang seorang bayi Wanita berwajah pucat itu memandang Pak Amka Sembari tersenyum datar Di belakangnya Tampak sosok-sosok tak kasat mata lain juga berseliweran Pak Amka menghala nafas panjang Ya, mereka adalah penghuni lama yang telah kembali lagi Meski sudah dipindahkan Demikian sahabat sejuta kisah Tinggalkan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita mistis terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!